Aparat Kepolisian Resort Padang Sedempuan, Sumatera Utara menyita 250 kg ganja yang diangkut dengan dump truck. Petugas sempat terlibat aksi pengejaran terhadap dua kurir yang mencoba melarikan diri saat akan diserkat. Sambil menodongkan senjata ke arah pengemude, petugas bertindak nekat dengan mencegat sebuah dump truck yang mencoba melarikan diri. Dengan cepat beberapa anggota tim khusus Polres Padang Sedempuan naik ke atas bug truck untuk mencari barang bukti. Benar saja, dari dalam bagasi, petugas menemukan tujuh karung yang berisi paket-paket yang dilatban. Saat dibuka, paket tersebut berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat total mencapai 250 kg. Dari penggebekan ini, polisi mengamankan dua orang yang bertugas sebagai kurir. Salah seorang tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran kabur. Dari pengakuan tersangka, ganja tersebut asal Kabupaten Mandailing Natal yang hendak didistribusikan ke kota Padang Sedempuan. Ternyata ada tujuh balak karung yang berisikan ganja dan salah satu daripada pengendaranya berusaha melarikan diri dan akhirnya dilaksanakan satu tindakan tegas dan terhukur. Kedua tersangka beserta barang bukti di Gelandang, Kama Polres Padang Sedempuan guna mengungkap identitas pemesan barang haram ini. Dari Padang, Sumatera Utara, Tim Liputan Ainews melaporkan.